Sosok Tante Bestie belakangan viral di media sosial karena membangun perumahan buat janda dan duda. Bahkan cara mempromosikan perumahannya di TikTok tergolong unik. Ia mengajak masyarakat menabung Rp50.000 per hari di kaleng biskuit Hongguan. Dengan cara menabung Rp50.000 sehari di kaleng Hongguan. Jadi Tante Bestie selalu memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa punya rumah itu tidak sulit, bahwa nggak punya DP itu insya Allah mereka bisa punya rumah, kata Tante Bestie di Graha Koprumnas, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa, 6 Juni 2023. Tak hanya itu, Tante Bestie viral lantaran unggahannya yang menawarkan masyarakat bisa beli rumah hanya bermodal, KTP dan nafas. Videonya di akun Tante Underskor Bestie bahkan sampai ditonton lebih dari 3 juta kali saat yang bersangkutan sedang menunjukkan salah satu area perumahan siap huni di Bekasi. Dalam video tersebut, Tante Bestie antusias menunjukkan salah satu contoh rumah di Desa Sukaringin, Kecamatan Sukawangi, Babelan, Bekasi Utara. Berpenampilan nyentrik dengan kacamata lebar di wajahnya, Tante Bestie berkeliling menunjukkan salah satu rumah tipe 36 yang sudah siap ditempati di lokasi tersebut. Gawai pintar pun tak lepas dari tangannya, mengingat yang bersangkutan sedang live TikTok untuk menunjukkan kepada followersnya contoh rumah mirip klaster yang bisa dibeli hanya bermodalkan, KTP dan nafas. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan 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 like